Persiapan pengamanan pergantian tahun baru 2022 di kota Timika ditandai dengan apel gelar pasukan bertempat di lapangan Timika Indah, Kabupaten Mimika, Papua. Apel gelar pasukan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap persiapan personil dan sarana-prasarana pendukung pengamanan. Seluruh komandan satuan TNI Porli di wilayah Mimika hadir mengikuti apel gelar pasukan tersebut. Tiga poin penting menjadi perhatian TNI Porli dalam mengamankan malam pergantian tahun di kota Timika. Poin pertama, masyarakat diajak berperan serta dalam menjaga kamtip mas pada pelaksanaan perayaan malam tahun baru 2022. Pada poin kedua, warga diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan ketiga tidak boleh membunyikan petasan yang bakar maupun miriam spiritus. Komandan Kodim 1710 Mimika mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mimika untuk bersama-sama menjaga situasi kamtip mas pada perayaan malam tahun baru 2022. Kapolis Mimika berharap situasi kamtip mas yang sudah aman dan kondusif di Kabupaten Mimika dapat terjaga dengan baik. Dari Kabupaten Mimika Papua, tim Liputan JTV mengabarkan.